Intro Jadi saksi kunci, keselamatan Baradae kini jadi prioritas. Jangan sampai diracun dan dibunuh. Bayangkara 2, Richard Eliezer Pudi Hang Lumio atau Baradae ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan Brigadiji atau Noviansyah Yosua Huta Barat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meminta Polri untuk menjamin keamanan Baradae pasca penetapan sebagai tersangka untuk mengungkap kasus kematian Brigadiji. Hal ini karena keamanan Baradae jadi hal yang penting mengingat tersangka penembakan Brigadiji itu merupakan saksi kunci. Kini Baradae ditahan oleh Polri di rutan karena statusnya sebagai tersangka. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyarankan Baneski Mabes Polri memisahkan Bayangkara 2, Richard Eliezer atau Baradae dengan tahanan lain selama berada di dalam rumah tahanan. Hal itu untuk menghindari adanya potensi ancaman dari intervensi di dalam rutan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, Baradae merupakan saksi penting dalam kasus tewasnya Brigadiji di rumah dinas kadipropam nonaktif Ejen Fedisambu. Tak hanya itu, LPSK juga meminta kepada Polri untuk meningkatkan pelindungan kepada Baradae. Permintaan itu diutarakan karena asesmen pelindungan dari Baradae belum disetujui oleh LPSK. Sebab saat ini, proses asesmen psikologis Baradae yang menjadi syarat dikabulkannya permohonan pelindungan masih berjalan. Tak hanya itu, peningkatan pelindungan itu juga penting guna memastikan tidak ada insiden keributan di dalam rutan antar tahanan. Selanjutnya kata Edwin, Jangan sampai ada kabar kalau tahanan dalam hal ini Baradae ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Peningkatan pelindungan di rutan itu dinilai penting. Hal ini mengingat posisi Baradae yang merupakan salah satu saksi kunci dari kasus baku tembak yang terjadi di rumah dinas Idienpo Ferisambu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton